Ketua Komisi 7 DPR dari fraksi Partai Nasdem Sugeng Suparwoto dilaporkan ke MKD oleh AA mantan anggota DPR yang juga berasal dari partai yang sama, Partai Nasdem, terkait dugaan pelecehan secara verbal. Lebih lengkap soal ini kita akan tanyakan kepada Wakil Ketua MKD DPR, Habibur Rahman dan Komisioner Komnas Perempuan Siti Amina, sore, Ibu dan juga Bapak. Ya, selamat sore, salam. Waalaikumsalam, Pak Habib, jadi kami ingin konfirmasi sekali lagi bahwa hari Rabu, Pak Sugeng, Ketua Komisi 7 DPR dari fraksi Partai Nasdem akan dipanggil MKD. Ya, masih tentatif tapi kemungkinan besar Rabu, bukan dipanggil, jadi undang untuk memberikan klarifikasi awal, karena ini kan masih klarifikasi awal, belum naik ke pemeriksaan pokok masalah. Seperti apa sih awalnya pada saat korban ini AA melaporkan ke MKD, Pak Habib? Ya, kami kena yang menerima laporan ya. Kemarin, ya, minggu lalu, pelapor datang ke MKD, ya, menyampaikan aduan, laporan atau aduannya, diterima oleh bagian sekretariat MKD, lalu kan dikami ada mekanisme pengecekan syarat formil. Ya, apakah memenuhi syarat formilnya, misalnya kejelasan masalahnya, soalannya, lalu pasal atau undang-undang, apa, kode etik yang dituduhkan dilanggar, masalah apa. Lalu, Termasuk barang bukti juga di bawah ya, Mbak Habib ya? Yang awal, ya kan, yang dia sampaikan, ya, itu sih sudah memenuhi syarat formil. Tapi kan, untuk memutuskan bahwa masalah ini layak untuk diperiksa pokok persoalannya di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, kami perlu melakukan klarifikasi awal, baik kepada pengadu maupun teradu. Lalu, dari itu kami melakukan plenum. Nah, jadi minggu ini kami atidakan untuk klarifikasi awal tersebut, mengundang yang bersangkutan. Oke, nah kalau misalnya dari Komnas Perempuan sendiri, Bu Siti, ini ngeliatnya gimana? Kan, terlapornya adalah Ketua Komis 7 DPR, kemudian yang pelapornya adalah mantan anggota DPR dari fraksi yang sama. Ini ngeliatnya gimana, Bu, terkait dengan pelecehan seksual verbal? Ya, terima kasih. Komnas Perempuan, memang kami telah menerima pengaduan dari Ibu AA pada bulan April 2023. Dan saat ini sedang kami periksa lebih dalam terkait laporan yang disampaikan kepada kami. Nah, terkait bentuk kekerasan seksual, mungkin kita bisa merucuk dan tentu tadi harus dicek kembali, ini masuk ke dalam kategori yang mana. Nah, korban di dalam pengaduannya menyampaikan bahwa bentuk kekerasan yang ia alami adalah pelecehan seksual verbal dan juga pengiriman melalui pesan. Jadi kami, Bu Siti, mohon maaf saya potong. Jadi, pelecehan seksual secara verbalnya ini baik dikatakan secara langsung dan juga berupa pesan? Iya. Nah, kalau kita lihat di, misalnya kita bisa acu ya ke Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, pelecehan seksual itu kan ada pelecehan seksual non-fisik. Nah, di Undang-Undang TPKS, pelecehan seksual non-fisik itu kan diartikan seperti ini ya, pernyataan gerak tubuh atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan ya. Nah, ini yang harus dilihat dan sama-sama sedang kita telah apakah pernyataan gitu ya. Ini kan konteks yang dimaksud di Undang-Undang TPKS atau tidak. Namun, selebihnya kami menyampaikan... Oke, kalau gitu saya ke Pak Habib dulu, Bu Siti, nanti saya akan bertanya lagi ke Bu Siti. Jadi, kalau gitu Pak Habib kan bukan hanya korban ini melapor ke MKD, tapi juga korban melapor ke Mabespori ya, ke Bareskrim begitu. Nah, nanti kalau dari MKD ini menunggu dulu dari Bareskrim proses pidadanya atau sambil beriringan, berjalan? Ya, kami enggak ya. Kalau praktek yang selama ini, maka ketika ada anggota DPR dipersoalkan, maka kita periksa dulu di MKD. Nah, baru proses yang lainnya berikutnya setelah proses di MKD. Oke, jadi maksudnya saya konfirmasi ulang lagi, kalau misalnya kasusnya juga ditangani oleh Bareskrim, artinya MKD duluan yang harus meminta klarifikasi? Ya, kita ingat dulu ada kasus Pak Arteria Dahlan juga kan, kurang lebih begitu kan, beliau yang kejadian di airport itu kan, diminta keterangan oleh Bareskrim. Tapi MKD sedang memeriksa perkara tersebut, kami meminta bahwa MKD DPR yang memiksa. Ini sesuai dengan MOU kami dengan Polri. Oh, berarti memang sudah ada MOU-nya bersama dengan Polri ya? Nah, nanti kan... Oke, kalau misalnya terbukti berarti sanksinya? Kita enggak boleh berasumsi ya, apa namanya perkara apapun, MKD larang menyampaikan asumsi. Tapi kami menjaga prinsip keterbukaan dengan menyampaikan informasi-informasi yang sudah terjadi saat ini. Oke, Bu Siti sekarang kondisi kan Ibu juga bertemu ya Bu dengan korban ya, AA ya? Iya, tim unit pengaduan dan rujukan menerima pengaduan langsung dari AA. Kondisinya gimana waktu itu, AA saat bercerita Bu? Dan kejadiannya apakah sekali, dua kali, atau berkali-kali? Untuk saya tidak bertemu langsung. Yang bertemu langsung adalah tim unit pengaduan dan rujukan dan tentu kami mendiskusikan kasus ini. Nah, terkait bagaimana dan seperti apa, memang kami sudah membincangkannya dan saat ini kasus sedang di dalam proses pendalaman lebih lanjut untuk penyikapan komnas perempuan terhadap kasus ini. Oke, Bu Siti, ada korban lain yang juga melapor? Sejauh di cek, pengecekan kami tidak ada yang mengadukan untuk yang terduga itu Ibu AA. Oke, kalau misalnya dari Komnas Perempuan baru korban AA yang melapor, kalau dari MKD baru satu laporankah atau mungkin justru sekarang bertambah, Pak Habib? Nah, tidak ada laporan lain dari rumah satu. Baru AA ya? Nah, kalau gitu berarti Bu Siti, AA ini bercerita nggak pada saat pelecehan seksual verbal ini, waktu itu terlapor apa tujuannya begitu? Ya, itu mungkin nanti kami, itu disampaikan. Namun, mungkin kan kasus ini juga sedang kami cek ya, teman-teman. Jadi, kami menunggu dan menghormati proses yang sedang ada di MKD maupun di Bareskrim. Namun, memang Ibu AA telah menyampaikan aduannya ke Bareskrim dengan menggunakan Pasal 281 Kauhakti. Oke, Undang-Undang TPKS ya, Bu, ya itu ya? Bukan. Itu diadukannya dengan Pasal 281, Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, tentu kami sebenarnya mengharapkan itu juga dilihat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karena jika dijuntuhkan atau dibarengkan dengan Undang-Undang TPKS, maka hukum acara dan hak-hak korban akan merujuk kepada Undang-Undang TPKS. Oke, Pak Habib, ini kan korbannya adalah mantan anggota DPR. Apakah juga korban ini akan dimintai klarifikasi juga oleh MKD setelah laporan yang disampaikan? Ya, saya perlu sedikit klarifikasi. Ini belum status korban ya, karena kan masih belum terbukti. Pelapor ya? Kami pelapor atau pengadu. Jadi pelapor atau pengadu sudah datang sendiri menyampaikan laporan atau aduannya. Nanti justru pelapor atau pengadu dahulu yang kami panggil sebelum ini. Jadi mungkin jamnya berbeda. Ada di pagi, ada di sore gitu. Oke. Nah, kalau ini Pak Sugeng ini adalah Ketua Komisi 7 Partai Nasdem juga. Kalau misalnya di RMKD, akan juga koordinasi ke fraksi Partai Nasdem, Pak Habib? Pada saat dipanggil? Tidak ya. Apa namanya, kita langsung ke anggota yang bersangkutan. Oke, langsung. Kita langsung ke anggota yang bersangkutan. Baik. Terkecuali kalau kayak PKS kemarin kan, PY ya, Pak BY kan katanya. Sebelum kami sampaikan apa namanya, panggilan, sebelum hadir jadwalnya, beliau sudah menghubungkan diri dan ada proses PAW. Jadi kami tidak punya ini lagi. Tidak punya ini, ini memang mengundang beliau. Baik. Pak Habib, Bu Siti, terima kasih kami tunggu untuk selanjutnya terkait dengan pelecehan, dugaan ya, pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan oleh Ketua Komisi 7 dari Fraksi Partai Nasdem Sunggeng Suparwoto. Saya selalu, Bapak dan juga Ibu.